Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flaster disini Oke kali ini saya kedatangan Samsung SMA207 Dalam keadaan ini Permasalahannya double ya Dalam posisi mode aman dan Mode pesawat Jadi dua kasus yang berbeda Galaxy A20s Samsung ya Kita akan coba hidupkan handphone nya Kita akan coba cek terlebih dahulu Untuk kasus kali ini double ya Mode terbang mode pesawat berbayang Dan tidak ada sinyal Mode aman atau safe mode juga terdeteksi disini Jadi langkah pertama kita harus Membenarkan dulu ya ini Mode aman ini dan mode pesawat setelahnya Kita akan cek untuk mode amannya Masuk ke pengaturan terlebih dahulu Tentang ponsel SMA207F IMEI terdeteksi dengan baik Versi pita dasar juga terdeteksi dengan baik Kalau seperti ini biasanya Larinya ke bagian hardware ya Untuk mode pesawat atau mode terbang Sedangkan untuk mode aman Kita cek di bagian volume Volume atas bisa berfungsi dengan baik Dan volume bawah ternyata tidak bisa ya Bisa kita tekan tapi tidak bisa ada notifikasi untuk volume turun Ini berarti bagian jalur volume bawah bermasalah Tapi saya rasa bukan tombolnya ya Jadi kita akan coba cek Untuk perbaikan pertama kali Kita akan hilangkan mode aman Dan yang kedua kita akan coba untuk perbaiki mode pesawat Kita bongkar terlebih dahulu Karena dipastikan untuk mode aman ini Volume bawah tidak bisa kita fungsikan ya Kita percepat untuk proses pembongkaran Samsung Galaxy A20s Jadi teman-teman Kalau dapati Samsung seri apapun itu Kalau terjebak mode aman Pastikan terlebih dahulu untuk cek bagian volume ya Entah volume atas ataupun volume bawah Biasanya bermasalah Dan kita dapati di Samsung ini Ternyata sudah bongkaran Kedua segel sudah terbongkar ya Ini berarti sudah pernah dikerjakan Tapi kita juga belum tahu Kita akan coba bongkar dulu Kita pastikan untuk volume bawah bermasalah Dan apakah jalur atau kah suite-nya Kita juga belum tahu Tapi disini untuk suite-nya saya tekan masih bisa mantul ya Saya rasa untuk suite-nya Tidak ada problem Kemungkinan ya Tapi kalau untuk jalur kita akan cek lebih lanjut Jadi teman-teman gunakan multimeter Di skala dioda atau buzzer Dan kita akan cek setiap kita tekan volume Itu harus terhubung ya Maksudnya tidak ada Putus jalur Jadi kita akan coba cek lebih lanjut Untuk mesinnya apakah bermasalah Ataukah bagian jalur volume di fleksibelnya Jadi kita belum tahu Kita akan cek lebih lanjut Untuk prosesnya kita bongkar terlebih dahulu Untuk bagian mesin kita coba sendirikan Dan kita fokuskan di bagian fleksibel volume terlebih dahulu Oke kita lepaskan Disini ada fleksibel volume Jadi kita butuh multimeter Saya gunakan multimeter digital Di skala dioda atau buzzer Jadi nanti kalau terhubung Dia akan berbunyi ya multimeternya Dan kita akan fokuskan di manakah Titik ground terlebih dahulu Baru lanjut di bagian volume atas Dan volume bawah apakah bermasalah Sembari kita tekan seperti ini Jadi kita pastikan dimanakah letak groundnya Namun teman-teman harus Waspadai juga ya Di bagian fleksibel ini Bermasalah atau katidaknya Sebelum masuk ke bagian mesin Jadi langkah pertama Kita pastikan terlebih dahulu Untuk volume di bagian fleksibel ini aman Ya ini terhubung untuk volume atas Untuk volume bawahnya Saya rasa juga tidak ada masalah Kita cek di bagian groundingnya itu Masuk kemana Oke ini ternyata Bawah sendiri untuk groundnya Kita cek untuk volume bagian bawah Apakah masih terhubung dengan baik Ya masih terhubung ya Volume bagian bawah masih terhubung dengan baik Volume bagian atas juga tidak ada masalah Berarti saya pastikan untuk bagian fleksibel volume Semuanya masih aman Karena kita tekan Terdeteksi ya Atau multimeternya berbunyi 0,000 Berarti memang Sweetnya masih tidak ada masalah Lanjut kita lari di bagian mesin Ground kita kasih ke prop merah Prop hitam ternyata 0,135 Volume atas 1,4 Jadi ini sangat berbeda ya Untuk hambatan dalam Bagian volume bawah ternyata hanya 0,135 Sedangkan bagian volume atas itu 1,4 ya Ini harusnya Hampir sama Hambatan dalamnya itu harusnya Hampir sama Jadi kita langsung cek saja untuk borneo skematiknya Kita buka Klik kanan run as administrator Untuk catatan teman-teman Setiap teman-teman Dapati bagian volume bermasalah Atau ketidaknya itu Cek di bagian fleksibel volume terlebih dahulu Dan ternyata di bagian mesin Untuk volume bawah hanya 0,135 Sedangkan bagian volume atas 1,4 atau berapa tadi Itu harusnya Tidak terlalu banyak selisihnya Jadi hampir sama Kita akan cek untuk volume bawah Menuju kemana Kita coba untuk tracking Jalur volume bagian bawah Ya disini untuk volume bagian bawah itu Lajurnya berwarna kuning Untuk volume bagian atas Lajurnya berwarna hijau ya Jalurnya itu hijau dan kuning Untuk kuning disini masuk ke bagian IC power Sebelum masuk ke Apa man Test point ini ya Ternyata ada test pointnya Volume down dan volume up Hijau dan kuning Bisa kita cek untuk test pointnya Lanjut kita akan cek Pakai multimeter digital Kalau diode atau buzzer Prop merah kita hubungkan ke ground Prop hitam kita cek ya 1,4 untuk volume atas 0,1 untuk volume bawah Itu selisihnya jauh banget Jadi dipastikan untuk Volume bawah bermasalah Seharusnya 1,4 ya Hampir sama seperti volume atas Untuk hambatan dalamnya Dan ternyata ada dioda dan resistor disitu Jadi langkah kita akan bongkar dulu Untuk kaleng pelindung Bagian Apa itu Dekat dengan Konektor Flexible volume itu ya Jadi kita akan bongkar disini Kita akan cek untuk dioda Dan resistornya Jadi langkah pertama Memang kita diwajibkan untuk Cek bagian Flexible volume Jika dirasa tidak ada masalah Baru lanjut Bagian hambatan dalamnya Untuk volume atas Dan volume bawah Seharusnya selisihnya Tidak jauh Dan kita akan coba Untuk congkel saja Dioda Sebagai pengaman ya Untuk volume bagian bawah ini Kita tidak Pakai dioda sekarang Itu lebih baik Kita gantikan Tapi tidak kita gantikan Juga tidak ada masalah Tinggal kita congkel Seperti ini Hati-hati untuk jalurnya Jangan sampai terangkat Pastikan hanya dioda saja Yang terbuang Lanjut kita akan cek Pakai dioda atau buzzer Dan harus terdeteksi Hambatan dalam yang hampir sama ya Sekarang 1,4 dan 1,4 Bisa dipastikan semuanya aman ya Selisihnya tidak jauh berbeda Kalau seperti ini biasanya Sudah tidak ada masalah Apakah benar seperti itu Kita coba cek ya Untuk dioda sudah kita congkel Tidak saya gantikan Kita cek untuk hambatan dalam Ternyata selisihnya Tidak jauh berbeda Tanpa dioda Untuk pengecekan Bisa dipastikan teman-teman Bagian ground Itu pakai prop merah Bagian fleksibel Untuk volume atas dan volume bawah Juga harus ada hambatan dalam terdeteksi Dan selisihnya Tidak terlalu banyak ya Yang tadi 0,1 Sekarang menjadi 1,4 Apakah sudah berhasil Untuk volume atas dan volume bawah Kita akan coba cek Mode aman sudah tidak terdeteksi Kita akan coba cek Untuk volume atas dan volume bawah Yang sebelumnya volume bawah Tidak bisa kita perintah Apakah sekarang sudah berhasil Oke aman ya Volume bawah sudah berfungsi kembali Tanpa proteksi atau tanpa dioda Mantap Ini volume bawah berarti sudah aman Volume atas juga saya pastikan Tidak ada masalah Tinggal kita Perbaiki untuk mode pesawat Atau mode terbang ini Karena menjadikan handphone ini Tidak ada sinyal Lalu seperti apa langkahnya Karena terlalu lama Bila dijadikan 1 video Maka selanjutnya Kita coba perbaiki Untuk mode terbang Samsung Galaxy A20S SM A207F ya Lanjut di part kedua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh